mau masuk ke kandang nih isinya kucing besar yang gue pengen dari dulu sampai sekarang belum kesampean aduh ganteng banget guys keren gue jadi pengen gue gak bisa tidur lagi gitu sayang gobo oke halo teman-teman semua apa kabar semoga kalian selalu dan karena sehat ya kita mau masuk ke kandang nih isinya kucing besar guys kucing besar dari Afrika dia pemegang rekor atau enggak pemegang gelar kucing besar atau binatang darat larinya terkencang di dunia kaki empat siapa coba tebak pasti tau kan kalau kaki dua kan baru muntah yang di rumah gue kalau ini kaki empat dan sama-sama kampungnya dari Afrika juga dan gue yang mau masuk ke kandang ini guys gokil gak tapi gak sendiri karena disini ada SOP ada prosedur ada peraturan harus diikuti jadi harus didampingi oleh keeper dari lembang park and zoo dan kita langsung hadirkan disini ada Alvian lagi mantap apa kabar A baik Alhamdulillah damang A kita masuk nih boleh masih pada perasaran binatangnya apa kan baru dikasih klu atau enggak bocoran aja binatangnya larinya kencang kucing dari Afrika kalau kita masuk aman gak nih A aman selama mengikuti prosedur yang penting nurut sama Afian karena disini yang punya peraturan atau enggak yang bertanggung jawab adalah Afian jadi kita harus ikuti peraturan atau enggak perintah dari Afian apa yang gak boleh dilakuin apa yang boleh dilakuin yang gak boleh dilakuin apa nih A pegang mulutnya pegang mulutnya gak boleh terus apa lagi setelah lain itu gak ada sih gak ada udah itu kita lihat kondisinya atau kalpannya kayak gimana ini kucingnya kalau misalkan aman gue mulai lulus-lulus kita mulai interaksi secara halus dan baik-baik oke kalau dia nyaman kalau gak nyaman ya udah kita menjaga jarak aja kita masuk ya boleh main guys kita masukkan yang kucing besar deh wuh kita ajak lari karena dia larinya paling kencang guys tuh liat pintunya ini double gak main-main Bismillahirrahim guys disini ada dua ekor disini ada dua ekor cinta nah apa latihnya Asinonyx CUBATUS yang gue pengen dari dulu sampai sekarang belum kesampean hai sayang langsung nyamperin liat tau emang dia tau banget ke gue kayak wah ini ada penyaing kucing itu gemoy halo sayang itu gemoyin banget jenak banget guys jadi kalau kita ini fun factnya dia gak bisa lori atau gak bisa gaur ayah iya gak bisa misalnya meung-meung kayak kucing kayak kucing besar kayak gitu dan juga satu-satunya kucing besar yang ngepuring yang perutur ya kayak kucing kucing domestik yang suka kayak gitu guys ngedengkur ngedengkur puring itu ngedengkur bener jadi unik banget ini kucingnya bukan kucing sih ya citahnya gemoy banget dan dia berbeda sama kucing besar lain yaitu kakinya Alvin ya iya kaki depan kaki depannya itu kukunya gak bisa keluar masuk kayak kucing pada umum ya jadi dia kukunya selalu keluar kayak anjing iya kayak anjing kayak anjing udah kita langsung aja samperin pelan-pelan ke citahnya guys kita doain kita selawatin semoga gue juga punya guys doain mantap ayo kita main sama cita guys gila halo sayang halo baby tuh guys puring denger gak puring deh tuh 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 guys tuh liat ngedengkur tuh tuh wow keren banget guys jadi emang kalo citah itu dia adalah salah satu kucing yang pemalu yang penakut juga di alamnya belum ada sejarah atau berita yang tercatat dia pernah membunuh manusia di alamnya karena lucu banget guys liat gemoy dan dia juga takutan takutan kalo bahasa Sundanya borangan takutan kalo bedanya kalo sama kucing-kucing besar lain ya kalo misalkan kita masukkan singa atau harimau kalo dia gak suka dia yang cool maksudnya harimau nya buku kita offensive ya atau nyarang gigit kalo ini kalo dia gak suka dia yang cabut guys jadi bukan dia yang offensive dia yang menghindar gitu dan ini satu aja sangat dilindungi guys karena populasi berkurang terus eh gak tau populasi di Afrika nya sekarang tren nya naik atau turun tapi ini termasuk satu yang dilindungi dia perik satu jadi salah satu satwa prioritas negara Afrika buat dilindungi gitu guys keren banget larinya kenceng banget kalo ini lapangan yang gede kita jak lari dah eh mas kita dekatin lagi pelan-pelan ke kucing besar itu kita gak boleh lari kenceng gak boleh tiba-tiba karena kenapa dia tuh sangat hati-hati guys jadi kalo kita lari cepet disangkannya itu sebuah ancaman atau gak menyakitin lah jadi kita harus pelan-pelan kalem tenang gak boleh takut ini semua juga kameramen masuk juga bisa karena lucu guys dia lagi jinak gitu sini halo belum dikasih nama ya belum dikasih nama guys ceritanya ini penasaran Afian tau gak kalo yang di matanya kayak nangisi itu buat apa ciri khasnya dia nih kita tanya ada di Zulu Edukater juga ada Kak Hanif nih seperti biasa ini timnya kombonya paketnya udah Kak Hanif sama Afian ini kombo paket kita kalo nanya-nanya ke mereka terus gimana nih untuk ini tearsmarknya tearsmarknya itu sama kayak rakun jadi gunanya kan dia bisa berburu itu biasanya di tengah hari tuh melindungi dari ciri matahari untuk tidak menyilaukan matanya sebenernya dari situ tuh gunanya itu sama kayak rakun punya rakun jadi dia hitamnya itu biar gak silau guys biar meredam 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 cahaya gitu betul beda sama singa sama harimau dia bisa berburunya di pagi hari siang hari sore hari malam hari beda sama ini kalau ini biasanya kalau udah nyerang biasanya memang dia punya kecepatan akselerasinya mungkin di atas 0-100 itu di bawah 3 detik gila cuma kelemahannya cuma 1-2 menit aja larinya larinya berarti endorisnya gak begitu panjang betul setelah didapatkan gak langsung dimakan kalau Cita dia istirahat dulu nurunin suhu tubuh oh gitu karena capek baru dia makan iyalah guys yang larinya kenceng gitu capek banget pasti badannya panas kecapean itu keren banget kita selawatin ini sepasangan ya sepasangan ini yang betina ini yang betina kita selawatin ya Allah semoga saya punya cinta kayak gini ya Allah di kandang yang proper yang bagus insya Allah ya sayangnya mau juga pulang yuk ke rumah yuk 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 gemeng banget ginek jadi temen-temen juga yang bilang kasihan kenapa gak masukkan yang harimau gue juga baca karakter binatang ya satuannya kalau itu lebih bahaya ya ngapain kayak yang itu itu gue digigit sama harimau kayak gitu kalau harimau lebih ekstrim kalau Cita lebih lebih kalem gitu lebih chill sama Cita-Cita ini ak kalau di alamnya dia malah diburu sama singa nah ini kasihannya dia malah diburu sama singa dibunuh itu karena untuk merebutkan wilayah sama mengurangi saingan saingan makanan jadi si singa ini tuh kayak gak mau ada binatang lain nih ini kalau Cita ntar makanan gue abis sama Cita gue gak mau gue bunuh Cita-Cita nya jangan kan sama Cita sama Singanya gue saling bunuh beda geng tuh Singanya beda pride beda globular bisa saling bunuh guys gitu jadi jangan dikira di alamnya selalu aman enggak walaupun di lindungi walaupun gak ada ancaman manusia mereka selalaminya masih ada bunuh-membunuh seleksi alam seleksi alam betul kalau di sini di lembaga konservasi exit 2 atau binatang mereka sebenarnya hampir gak ada ancaman sih makanan terjamin betul gak kandang aman sakit obatin terus juga gak ada ancaman predator dan lain-lain makanya lebih aman makanya ini konservasi itu pelestarian guys pelindungan pelestarian pelestarian gitu ganteng banget guys keren gue jadi pengen jadi gak bisa tidur lagi pengen cita halo sayang oh baby ganteng ini gue pipih kena ya enam bulu jerawatnya bunuh amat lah udah biarin cita kembali lagi guys doain tunnya ya 2 2 yuhuuu peluk peluk kita peluk 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 gobo gobo shhh ganteng banget ya lucu guys oh liat kucing oh kamu liat kucing mau diapain kucing ya ini juga ekornya panjang itu guna untuk membantu kesimbangan ketika memburu atau hunting jadi kalo dia lagi lari mau belok harusnya eh mau belok tajem gitu dibantu sama ekor jadi dia lebih gesit bisa dibilang agility nya tinggi banget karena ekornya panjang gitu untuk membantu kesimbangan tubuhnya dan untuk berbelok nah guys karena ini nih kukunya dia itu beda sama singa sama harimau dan kucing lain yang gak begitu tajem menurut gue nih gue liatin nih sayang 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 gue mau liatin kukunya bagaimana bedanya sama kucing-kucing pada umumnya dia bukan bukan keluarga pantera ya dia keluarganya asinonis beda sendiri tuh ngerekur guys ntar ya sabar tunggu dia kalem santai baru kita deketin pelan-pelan jangan dipaksa santai aja ngerekur sayang tuh 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 liatin dulu kukunya nih kukunya guys tuh jadi selalu di luar kayak gini dan gak begitu tadi menurut gue nah oleh karena itu jadi berburunya beda guys cara berburunya dia itu kalo harimau dan singa kalo berburu langsung gigit kemangsanya ke lehernya ya atau gak dicakar digigit untuk dibunuh nah kalo cita hantinya dia pukul kaki belakangnya atau kaki maksanya biar jatuh baru digigit gitu kalo harimau kan atau singa langsung ngoncat gitu ya dinamplok gitu lah ya nempel di badan maksa nyoko ini ditampol biar jatuh gitu guys ini kita lihat citanya udah cabut citanya sana oh no oh no 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 guys walaupun cita itu biasanya termasuk satu yang takut air kalo ini gak sengaja berenang guys nyemplung dia bukan pengen berenang tapi gak sengaja ya come on guys kita main sama ini nih eh basal lu gak apa-apa lah kita lari-lari ya siap-siap ya gue lari kesana nih sebentar siap lari ya yaa yaa gak bisa kerem guys karena licin ini tanahnya dan ini larinya kenceng lah ya kali yaa kenceng banget keliatan sprinter dia bener-bener sprinter oh iya sayang wow tertampol coba kita main matador hai sini cita belum ada namanya dia ini kita gak boleh kasih gigit karena takut ketelan ini bulu-bulunya bahaya lumayan ya guys tuh kalo kayak gini enak kita interasinya karena gak berbahaya gak begitu berbahaya kayak satwa-satwa lain kayak kucing besar lain ntar guys ngap gue oke nafes dulu jadi top guys ini bukan satu peliharan jadi tetap satu liar bukan untuk orang umum bukan untuk orang sembarang yang kayak cuman gue pengen punya doang gak bisa sekedar itu karena izinnya juga sangat sulit karena disaring ya sama afrikanya kandangnya juga harus besar dan juga harganya juga mahal biaya perawatan juga luar biasa guys jadi gue gak pernah nyariin kalian buat melihara satwa liar di rumah pelihara pet aja itu pelihara guys set beda larinya eh kenceng banget tuh tuh liat gak uploadnya liat gak tadi itu biasanya untuk kemaksanya kayak gitu juga guys gila ngap kan avian kan ngap kan capek kan akselerasi liat gak sampe tanah juga pada mentah semua saking kenceng larinya tren banget oke guys sekarang gue mau main dulu sama citanya ini gue kasih sinematiknya sup buah si kalau buah Oke teman-teman sampai sini vlognya keren banget nih gue main sama Cita doain gue punya juga Cita nya ya doain juga bisa punya kayak gini di tempat yang keren banget yang proper kayak gini nih keren banget ini juga tempatnya gede banget karena sebenarnya gue juga bisa aja sekarang ada opsi atau beli cuman kalau kandangnya nggak ada gue nggak mau nggak mempercaya kesiksa jadi harus bener-bener siap 100% baru gue bisa datangin ini Cita nya ke tempat gue guys Oke thank you nonton jangan lupa di like comment subscribe dan share dalam bentuk kontak untuk channel gue dan jangan lupa nih doain gue punya Cita untuk membantu konservasi Cita juga nih biar makin banyak populasinya unyu-unyu gini gemes gini masih sipurna jangan sampai dong see you next video teman-teman bye-bye